Selamat datang kembali di Timor Dia habis bib tes, tapi kalo kalah, alesan Masih menang kok Gue tadi baru pemanasan 3 kali airball Tapi, Marcel ceritain dulu dong Ini kan dari Blitar ya? Ini di Blitar dulu bisa mulai main basket gimana nih? Jadi dulu kayak ikut ke lapangan sama papa Papa kan cuma basket-basket anu gitu kan Basket anu itu apa? Oh hobi, oke Terus saya ikut, akhirnya disuruh latihan Seminggu dua kali ya Akhirnya ikut latihan seneng, karena banyak temen kan? Akhirnya kayak merasa passion aja gitu Ya akhirnya lakuin terus Sampe sekarang nih ya Tapi Marcel ini, wah main banyak banget nih di Instagram gue nanya Marcel abis dari SMA mau pindah kemana nih? Udah ada jawabannya? Belum tau, pasti belum tau Tapi yang pasti bisa masuk ke St. Louis juga gimana nih? Bisa pilih St. Louis? Ya, ceritanya waktu itu sih Ada kejurja Ya, peruntungnya juga di kotaku Kan pemain dari kota kecil kan gak Tahu kan Diri hati tuh kayak Sebelah mata Sebelah mata Tapi kayak ya, rencana Tuhan mungkin Kayak ada waktu ke Jodha di Blitar di kota saya Aku main, akhirnya Surabayanya lihat Pusatnya lihat Jadi kayak diambil Nah, pertanyaan gue satu lagi tuh Kenapa pas final botak semua? Itu biar susah jaganya apa bingung atau gimana? Sebenernya, anu sih Udah dikasih kebebasan mau botak atau engga Tapi kayak semuanya mingin buta Gak tau kan anak-anak mingin cari sensasi mungkin Jadi ya botak Jadi bukan terinspirasi Karena orang Komik Slemdang gitu Gak ada Gak ada ya? Tapi Gua kira itu juga tradisi Sebenernya Prat ini ngasih kebebasan Jadi ya bukan tradisi Kalau tradisi kan wajib gitu Nah ini penasaran juga ini, tinggal di kota Surabaya Ngefans nih sama CLS Yes Nah, main favor nih CLS siapa? Main favor ku, Wong Willow Wong Willow nih Karena posisinya sama Tapi sebelumnya Mare Usang Sebelumnya Mare Usang Jadi selain itu ada idola lain mungkin di IBL juga Gak ada Gak ada Jadi cuma bener Mare Usang Ada, Arky Wisnu Jadi warnanya yang jago-jago semua yang di village ya Bintang-bintangnya Ini oke, kita mau ngomongin juga beberapa pertanyaan Dari Instagram gue kemarinnya Ada yang nanya, Marcel kan badannya gak terlalu tinggi Latihannya apa sih? Biar bisa berani ngedrive gitu Dan pede mainnya di lapangan Sebenernya, kalau latihan sih Ya, latihan skill sama aja sih Tapi, yang terpenting kan Kita harus ngambil dari pengalaman Kita udah, saya udah basket dari CLS di KST Jadi pengalaman yang saya ambil udah banyak Jadi, ngelewatin orang itu kan Ada, harus pake pengalaman jam terbang Gak cuma latihan doang Jadi pengalaman ya, benar pengaruh juga ya Setelah jadi udah tau bisa baca situasi gitu ya Terus satu lagi, main pertanyaannya yang cukup bagus adalah Seberapa susah sih Menjadi student atlet? Susah banget Jadi coba kasih tau dong kesibukannya misalnya Jadi, saya sekolah jam 6 Sekolah Jam 6 pulang jam 2 Latihannya jam 3 Jadi, saya gak pulang langsung latihan kan Jam 3 sampai jam 5 lah latihan Jam 5 masih di lapangan yang keringin keringin dulu Habis itu pulang, pokoknya mandi-mandi selesai jam 7 Terus pelajarnya kapan? Ya, nilai gimana? Nilai ya oke lah Ya diusahakan oke lah Tapi sekarang ini kan berarti Jadi, Marshall sendiri latihan beberapa tim ya Ikut pon juga kan? Jadi itu gimana? Belum latihan sekolah Itu bagi waktunya gimana? Kalau latihan sekolah sih setelah DBL selesai udah gak ada Gak ada lagi Jadi, bisa lebih Setelah latihan yang lain Oke, terus kalau ada yang satu nanya tadi Hehehe, udah ketahuan duluan Dia udah ketahuan pertanyaannya Cantanya Marcel laku banget ya Cece banyak banget yang indolein Marcel katanya Gak, gak gak Gak, gak 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 HATS-annya ada berapa katanya? Gak, gak gak Nol? Pacar punya gak? Gak punya Masa superstar Surabaya gak punya pacar Gak percaya gue Balan-balan aja Balan-balan aja Bagaimana? Apakah kita filmin lu? Ya, kita filmin lu sekarang Kita ada 3 poin kontes Shane Froehling terbaik? Ya Terbaik Andrew Blauhoff? Tidak So Aduh gue gara-gara pelatihnya masuk Sampai lupa gue pertanyaan terakhir apa tadi tuh Udah lah terakhir Hehehe Nanti gak sampe pertanyaan terakhir So Sekarang kita akan 3 poin kontes Ehm Ini akhirnya tercapai juga setelah 4 bulan Kayak nunggunya Ehm Marcel kita akan nembak 10 kali Ehm Yang kalah lari suicide Marcel udah big test nih Aduh Tapi itu nanya pasti gue yang lari suicide Kok gue pasti kalah Tadi gue udah air ball terus Tapi Ehm Marcel pilih mau nembaknya dari mana? Dari 10 kali Dari tengah aja? Eh 45 lah 45 Sini ya Sini ya 45 berarti dari wing tapi 3 poin Ya 10 kali Ehm Gue duluan Jangan tegang Enggak gak harus gue duluan Soalnya Kalo lu duluan Ntar lu terlalu tinggi siap standart ya Kalo gitu Kita langsung aja ya Sip 5 Ki isty Jangan tegang 3 Boleh judul Dari 2 ного Ya cuman puluh, 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 aduh, udah campur 4-6, eh, 4-7 5 lah, 4-8 5-9, satu lagi, 6 lah, 6 udah, udah, 6 ya udah, 1 nih, 2-2 uh, masuk, aw, aw aduh 3-4 salah, 3-5 4-5 5-7, seri nih, seri nih kok menang lagi 5-8, butuh 1 butuh 1 sama Masri ah ah, aku lari nah, ada 9 nice, nice masih lose bahasa inggris banget dong, gaya banget Marcel, gue jadi doket-doket kameranya kelewatan, kelewatan lu kayak acara di TV aja, ngelawak-ngelawak kita lewat depan kamera Marcel, thank you ya, berarti gue harus lari dong nih gak usah bro, gak apa-apa karena ini, aku lagi mencari belakangnya masih ada buat korofi orang tuh pengen nonton video ini, pengen lihat gue lari gue mau lari, kayaknya gak suka sekali aja, gak usah lah harus selesai, kita harus sportif kita mengajarkan sportif di video di channel gue oke, lu kameramen bisa gak? bisa, bisa lah oke, siap, gue lari oke, sekarang 3, 2, 1, go oke terus, terus ah, pelan nih katanya duluan saya mati di Filipina main basket aduh tuyul belari nih capek haaah haaah oke, good job woy, aduh capek buah ini bro Marcel Bonfield thank you dia jadi kameramen Marcel terakhir sebelum kita selesai mimpinya dibahas ke apa? eee, benernya ABL sih ABL? udah, gak tau kan hahaha oh, jadi pengen ke CLs tadinya ya iya sekarang jadinya apa dong? dirubah apa? aku sih, biar mengalir Cah naik flow naik flow ya? oh iya, malah di nehat lagi apa? udah tawaran belum dari tim ABL? belum ada belum ada eh ada tapi anu dulu lah kuliah dulu kuliah dulu kuliah dulu ya sukses sukses ya kuliahnya ini MJ gue yakin nonton kok hahaha ini enak jago banget men boy wonder nih jadi bagi kalian jauh apa follow Marcel Bonfield nih lucu loh instagram storynya hahaha at Marcel Bonfield ya bener gak gue? bener ini suka live live terus nyebut nyebut nama bokap gue ngefans sama bokap gue shout out to Bobby Arifin iya hahaha gitu tuh bokap gue masih nonton masih nonton masih nonton tenang aja so guys, thank you banget Marcel thank you yes semoga MVP lagi semoga all star lagi karena video ini pasti udah naik besok so so sukses selalu guys, jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen like, komen, dan subscribe asik ini udah hafala deh ntar lagi punya channel youtube juga nih kalo kita tau pemain ideal beberapa udah mau bikin nih so guys, thank you banget yang udah nonton sampai jumpa di video berikutnya peace shout out to Rocky Badela hehehe